di sini dulu deh enggak usah itu ada perembang kamu kamu takut ya iya enggak enggak kok kesini bu tuh jangan-jangan mobil aku nanti dibawa terus kita dimutilasi terus kita itu aja bu takut waduh mukanya mukanya ke sini aja bu takut eh ngapain eh pergi lagi eh kamu ngapain bu apa kita kapil aja bu iya mobil kita jangan diambilin ya awas rosa shhh bila semua yang terindah yang ada di setoran setoran bos setoran udah udah lagi habis eh eh setoran 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 ya ini sudah cukup ya pak bagus-bagus setoran setoran bagus-bagus kalau kayak gini kan lumayan tadi aku bisa makan ini setoran si botak bro kokok yang gendut itu cuman kasih uang receh ya ini cuman buat apa buat air aja nggak bisa ini nih ini baru tuh main hahaha gitu aja kok hahaha hah ha 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 Sampai banget. net gimana-gimana buruan hari ini buruan-buruan manggung lagi di hutan maksudnya bukan buruan di hutan yaitu minta uang ke para pedagang atau pemakai jasa mula kamu nggak ngerti sih gitu aja sepi hari libur aku biasanya kalau hari libur malah tambah rame beda kamu kan penjual asongan sekaligus kamu juga membantu perekonomian UMKM yang masalah jual-jual kamu kan juga jualan jar aku beda sama kamu jar kalau kamu kan ya minta tuh ke para pedagang-pedagang kalau aku mangga jar aku tuh kayak jual asongan terus aku nyemir terus aku kadang ngamen walaupun suara aku pas-pasan lima kali kamu ngomong lima kali lima kali kamu ngomong aku masih waras kamu yaudah tadi aku mesti tahu kucing pun juga ngerti bus elajar ya udahlah biar meskipun aku kayak gitu kan setidaknya ya pekerjaanku itu bisa menghasilkan duit paling enggak ya sebagai pengganjal perut biar aku nggak lapar tapi ya enggak kenyang juga si jar hehehe ya jar gimana caranya biar dapat otot gede kayak kamu nih jar angkat orang angkat orang terus maksud kamu aku harus ngangkat orang dengan otot aku yang kayak gini kamu itu perempuan sudah segitu aja udah cukup kau semisal kamu gede enggak ada laki-laki yang mau sama kamu ya aku suka lojar sama otot kamu jatuh iya kayaknya kalau misalkan aku pijetin 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 nggak sambil enak ngobrolnya pijetin kamu kok sekarang kayak gini sih jar aku kan temen kamu masa aku sekarang jadi tukang pijet sih kamu tahu aku keliling dari tadi pagi capek banget ntar lagi aku yang pijetin kamu ini gunanya teman oh gantian kita nih hidup di jalanan ya udah kalau misalkan gantian aku enak ini enak ini aku jelasin sama kamu kita ini hidup di jalanan jadi yang namanya di jalanan itu harus sering kerjasama agar badan tetap sehat dan bisa menyambung hidup beda dengan orang-orang yang memang udah kaya mereka mengurus kehidupan mereka masing-masing tanpa tahu kehidupan sekitar ya terus sampai kapan kayak kayak kita ini nih jar enggak enak jar aku udah jalanan ya Hai kita itu hidup di jalanan sampai memang sudah ajal memang menjemput contohnya kayak orangtuaku aku lahir di jalanan orangtuaku berada di jalanan dan orangtuaku bapak sama ibu juga mati di jalanan karena kemiskinan semua itu tergantung bagaimana kita bersyukur ada yang kaya tapi tidak bersyukur kurang ada yang miskin tapi selalu bersyukur cukup udah 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 kamu aku nekan kalimat sambil nekan badanku jar tapi lebih beruntung kamu sih jar dibandingkan aku aku baru lahir udah dibuang udah ditinggal depan pantiasuhan lebih enak kamu jar kamu tahu bentuk orangtu kamu seperti apa kalau aku sampai sekarang nggak tahu aku paham kenapa kamu dibuang karena kamu kecil hahaha sampai sekarang kecil wajar aku kecil kayak gini karena memang aku kurang makan aku nggak di asli banyak kecil sudah nggak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan yang lain nggak usah membandingkan kehidupan kamu badan kamu dengan yang lain aku besar kamu kecil udah semuanya sama aja kita masih diberikan nafas hidup 24 jam per hari sama kan ya nggak sama hanya sebuah rasa syukur kalau kita membandingkan kehidupan kita sampai kapan sampai kapan semuanya selesai orang kaya pun membandingkan kehidupannya dengan orang yang paling kaya orang yang paling kaya akan membandingkan kehidupannya dengan superstar yang paling kaya lagi tidak ada contohnya Christian Ronaldo sama Lionel Messi dua-duanya sama-sama bagus tidak ada yang bisa dibandingkan tapi semua orang mencari sisi kelebihan dan kelemahannya padahal dua-duanya itu sudah paling bagus lah yang membandingkan itu orang yang tidak punya kerjaan aku punya kerjaan cuma ya aku iri sama kamu jar kamu udah tahu orang tuamu kayak gimana eh biarkan kehidupan kita melalui versi-versi masing-masing aku hidup di jalanan dengan versiku kamu lahir di jalanan dengan versi kamu enak diatim piatu ngapain kamu keluar kamu harusnya bertahan di eh sorry maksudnya pantai asuhan kamu harusnya bertahan di pantai asuhan kamu bisa Fajar aku tuh nggak bisa terus-terusan ada di pantai asuhan aku tuh harus keluar aku harus cari pengalaman cari kerjaan aku harus mencari jati diriku sendiri jar kamu itu perempuan perempuan itu menunggu Mel beda dengan laki-laki seperti aku aku harus mencari pasangan hidup dan aku harus menikahi dan aku juga harus bertanggung jawab nah beda dengan kamu kamu perempuan kodrat perempuan itu hanya ikut suami kalau aku harus mencari istri men eh nah aja gak aku gak setuju sama pendapatmu kita tuh ya kaum perempuan bukan hanya menunggu ya kan kalau misalkan kita masih bisa cari sendiri kenapa kita harus menunggu kali aja ya kan jodohku nanti dia seorang usaha kaya raya nggak usah ngimpi tetaplah tersenyum dinda tinggalkan segala duka lara jalan hidup masih terbentang usahlah kau risaukan tetaplah bahagia ini si dinda kemana ya padahal kan kita mau meeting tuh kan bentar lagi 5 menit udah jangan ngebut ngebut itu pun aku bunuhi itu bunuhi biar pelan-pelan aku jatuh eh bunuhi hehehe bu maaf ya putelat ini lo bu Sony barusan motornya banyak bocor bu jadi masih ditembel tadi tubuh yakin Hai pria enggak bu maaf sebenarnya tadi saya masih makan lapar bu kamu tuh nggak bisa bawangin aku tuh kibir kamu masih ada merah-merahnya kamu kok pakai sandal mana sepatu kamu di di jabu ya kan bu yang lama tuh Sony dari tadi gila tahu gitu kan kamu ikut aku kalau misalnya kamu ikut Sony kamu juga telat nih aku disini nungguin kamu iya maaf Bu namanya juga lapar enggak apa bu ya udah sandalnya taruh di swadah kalau ngetinggalan kamu sih kali ini gimana sih aku ini kan ownernya bentar lagi kita juga meeting kalau misalkan telat enak dong iya bu maaf bu gak usah marah-marah bu lagian kita kan meetingnya bareng bu masih aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya bu ayo bu aku diambil bu iya nggak papa mereka cuma ngeliatin kita nanti dia papain lu bu tapi saya takut dibegal bu saya pergi dulu ya bu eh Sony kok kamu malah pergi Tuhan kalau gitu kan kamu sama aku kamu udah Sony sama telat Sony mah kebiasaan bu dia emang kayak gitu orangnya menakut kamu liat kan enak banget tuh ya Jorya jadi mereka mobil mewah pakaian bagus panas gak kepanasan jangan gak ke hujanan beda banget sama kita Jorya Mel jangan membandingkan diri kita dengan yang lain sudah aku bilang kan tidak usah membanding-bandingkan semua manusia itu sudah ada jalannya masing-masing yaudah kamu kan banyak uang dapat uang kan makan traktir 9 ribu doang ayo makan iya jar gak sabar banget emang nih dia tuh kebijakan hidup nyaman bu jadi gak mau berdukan sama orang-orang kayak gitu ya emang loh kalau misalnya kayak gitu kenapa kamu bareng sama Sony saya terpaksa bu daripada saya makin dimarahin sama ibu gara-gara telat ya makanya kamu juga bareng aku seharusnya ya maaf bu penting kita masih belum telat kan bu kan gak enak kalau ibu sebagai ownernya telat datang meeting yaudah bentar lagi kita emang udah telat yaudah kita langsung aja ya bu iya dah woyah ening dah kamu tau mesin gak gak tau aduh wah terus gimana dong kita jangan sampe telat bu karena klien kita yang sekarang kan buat pengembangan eh pembangunan di perumahan yang baru itu kan bu itu bisa menguntungkan perusahaan kita bu iya aku juga tau kalau itu cuma kan gimana lagi dan aku juga baru kali ini loh aku menjadi owner terus ada orderan yang sampe tak ternilai tapi kalau misalnya kita telat kayak gini terus mobil mogok jangan sampe deh bu jangan sampe telat eh atau kita telepon bengkel dulu tak bu oh iya kenapa aku gak kepikiran itu ya eh bu kan bengkel lama bu iya juga sih lagian aku juga gak tau nomor bengkel disini atau bu novi naik gojek dulu nah itu ide bagus yaudah aku cari ojek aja ya iya tapi saya sendirian ya bu iya gimana lagi daripada saya yang telat bu bu disini dulu deh gak usah itu ada pereman bu kamu takut iya iya nomor nolvi berani enggak din kok kesini bu aduh jangan-jangan mobil aku nanti dibawa terus kita dimutilasi terus kita aduh amit amit aduh aduh wakil deket itu aja bu takut din din bu 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 aduh aduh bunyong sih aduh kalau mobil kok jalan-jalan kita bu kalau mobil kita diambil gimana waduh mukanya mukanya keli bu enggak di sini aja buat takut hei ngapain eh pergi eh kamu ngapain jangan diambilin ya awas rosak shh shh hmm 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 awas rosak mas hmm hmm liat-liat kalau mobil kita dijuri kamu siap dokumentasi ya ya kamu boleh sih hmm hmm kunci kita telepon boleh sih aja ya bu iya kamu siap-siap 911 tapi jangan ditelepon dulu kenapa bu nanti ah 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 kamu kamu kok tahu mobil aku mogok atau jangan-jangan kamu buntutin aku ya iya pasti ngikutin diem-diem kan bang dua cewek kap mobil kebuka mata kebingungan ah apa tanda mobil mogok apa lu aku jawab kan eh 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 ini ini siapa man man preman ha kok kok langsung kabur bu siap siap lo tahu mobilnya bisa ah tidak Alhamdulillah itu sebenarnya preman atau malaikat ya baik banget ya bu ya bisa jadi keduanya eh siap benar-benar suka ya sama preman gaya apaan sih, dia tuh preman cuman aja dia kayak good looking gitu tapi inget bu kayak gitu tuh tetep aja preman iya pun memang gatau secocok sama Puna oh yaudah kita pergi aja loh salah cik bunal pici suka kan aduh pinggangku eh kamu gimana sih kalau nyebrang tuh lihat-lihat lihat kan saya jatuh pinggang gak pake helm kan yuk gak pake helm tapi kamu nyebrang sembarangan motor kalau nabrak motor yang salah mobil ketemu motor mobil yang salah mobil ketemu trek trek yang salah kamu tuh kalau aku mukul kamu nondok panggil semua preman kalau aku mukul dia dia kan banyak punya temen dia kan preman tuh bisa-bisa dikeroyok aku yaudah pergi sana tapi kalau kayak gitu lagi aku laporin polisi aku laporin polisi kamu ya jatuh-jatuh sendiri nabrak-nabrak sendiri mau lapor sendiri lumayan lah dapet orderan nih dua handphone nanti aku kasih ke temenku yang itu yang service handphonenya bagus hmm beginilah ya hidup jadi anak jalanan kerjaan apa aja ya mesti diambil biar aku dapet duit biar bisa makan biar bisa kenyang kalau udah kedatengan si dia nih kayaknya aku liat kamu deh barusan hah iya aku liat kamu barusan sama orang gak jelas kamu kenapa gak apa-apa hanya kebetulan rangis yang aja jatuh alah kamu jar-jar kamu gak usah kamu tuh gak usah bokong sama aku kamu tuh gak bisa bokong aku tau kamu tuh dibully kan barusan tau aku jar iya begitulah hidup di jalanan kadang kita disepilihkan kadang kita juga direndahkan namanya juga kabung juga batang iyalah jar anak jalanan ya emang gitu kita hidup di jalanan keras mau kita sekalipun berbuat baik dan sudah benar tetap aja salah udah gak kuat kayaknya jar-jar bertahan kayak gini nih tapi aku gak tau gimana caranya lulusan sekolah cuma SD mencari kerja susah bingung jar sabar aku akan selalu ada menemani kamu kamu gak usah sedih kita gak usah perlu sedih dengan keadaan itu itu dong kita harus bertahan hidup apaan ini orang bakar-bakar rokok bagus ya rumahnya kita bisa gak yajar beli satu kayak gini eh dua maksudnya kok satu jangan ngimpi aku sebenarnya juga pengen punya rumah kayak gini kapan ya kita bisa punya rumah kayak gini aku juga pengen berhenti merokok diajar kamu tuh punya duit nabung lah daripada buat beli rokok mending tabung 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 baik beli rumah rumahnya bagus tatanannya rapi ini perumahan yang baru ya iya aku kemarinnya juga sering sih jar kesini cuma memang belum sebagus ini aku kesini ya cari barang bekas botol bekas itu jar oh berarti kamu yang cari botol bekas sama barang-barang bekas di daerah sini iya makanya bersih kan banyak banyak lah banyak banget kalau gitu biar lebih banyak gimana kalau kita cari barang-barang hasilnya pasti lebih banyak kalau kamu mau aku udah capek malah korang oke aku pengen berubah sip uang rokoknya berhenti merokok oke janji terakhir sip sip oke udah mel tapi disini baru baru dibersihkan kayaknya jar sama yang lain ini bersih aku tau aku tau aku tau eh kamu ngapain celengat-celenguk celengat-celenguk cari apa biasanya aku sering kelihatan Novi di sekitar sini Novi Novi itu siapa ada dia itu owner development apalah aku gak paham pokoknya dia yang punya kuruman ini cewek masa Novi namanya cowok iya kali pacar kamu hmm gak gendaan selingkuhan hajar senyum senyum selamat siang iya selamat siang mbak cantik sekali mbaknya Novi Novi maksudnya mbak Novi kenalin mbak Amel temennya Fajar iya udah tau pok itu makan siang buat kalian Fajar si mbak jangan lupa kamu tuh makan teratur dan suka begadang iya jadi maksudnya Fajar ngajak aku kesini ini toh hmm 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 oh benih-benih cinta udah tau aku nih oke sepertinya bakalan ada yang nemu jodoh nih bersin ya soalnya cuece lagi gak mendukung ada yang bakar-bakar ya iya iya karena emang kemarin tuh bekas pembangunan bekas pembangunan jadi banyak yang harus dibakar hmm sorry ya kalo misalkan keganggu gak apa-apa sih indah iya seperti ya iyalah bertaburan bintang nih kayaknya bintang bersinar-sinar di kedua mata dua insan apaan sih men oh makasih buat makanannya iya makasih mbak Novi baik banget sih siapa lagi nih apaan apaan ini makananku kamu ngapain sih kasih makanan keberandel kayak mereka main sih kamu ngusik hidup aku ini semua demi kebaikan kamu Novi kamu itu wanita karir sukses cantik lagi kamu itu gak pantas main sama preman seperti mereka eh kita berdua punya salah apa sama kamu sampai kamu benci sebegitunya sama kita iya aku juga gak kenal sama kamu kalau gitu seharusnya kerja kerja yang halal eh kita tuh kerja halal ya kita tuh cari botol-botol bekas dikira kita ngamen dikira kita ngerampok iya agak juri hajar 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 kamu tuh gak usah ganggu hidup aku terus aku dong aku masih apa tapi udah kamu pergi ayo disini kenapa tapi-tapi coba kok culun sepeda keren tapi nyali kill aku minta maaf ya soalnya sikapnya Sony kayak gitu gak apa-apa kali sambil jalan-jalan ih tapi kalian nih ada yang salah deh mbak nafinya perhatian banget fajarnya juga bertingkah aneh enggak salah nih pasti kalian berdua ini salah yakin aku nih salah nih kalian berdua nih salah 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 apanya Mel yakin aku tapi ini ini sesuatu yang mungkin tapi gak mungkin gitu loh maksudnya uh sepura-pura enggak gak mungkin Mel itu cuma paling perasaan kamu aja mana mungkin dia suka sama aku tetapannya beda sama kamu coba deh emang tetapannya kayak apa berbinar-binar kayak hantu kayak hantu kita juga mau pamit kalau sentar lagi maaf ya kita berdua cari tempat bekas-bekas atau cari tempat botol-botol di komplek perumahan kamu oh iya gak apa-apa sering-sering aja yaudah aku balik ya ya baik sering-sering aja aku balik ya iya itu yang bilang gak salah kamu suka kejar selerjar kamu tuh jar gemush suka sih suka cuma aku sadar diri dia tuh bos dia yang punya perumahan tapi kayaknya dia suka dia tuh masih makanan perhatian banget sama kamu senyum-senyum sendiri matanya itu loh benar-benar bisa aja ya dia cuma perhatian atau memberikan balas budi sama aku karena aku dulu pernah nolong dia gak mungkin jar feeling aku nih jar ya sebagai cewek kayaknya dia suka sama kamu jar iya aku gak mau berharap lah takutnya dia sudah ada tunangan atau ada jodoh yang jauh lebih mapan daripada kalau misal dia udah punya jodoh dan banyak laki-laki yang mau ngantri sama dia tapi jar kalau cewek udah suka udah cinta udah sayang udah dapet hatinya jangan-jangan kamu miskin kamu cacat aja pasti suka emang novi kamu novi tuh bos kamu sama aku sama-sama jalanan nih coba buka isinya apaan kepo nih apaan nih salah iya ini ini kalau gak pernah makan enak ini kalau gak pernah makan enak wow wah ini jar daging sapinya apaan sih teriak-teriak kecelakaan kecelakaan oh kecelakaan yaudah yaudah ayo jar kamu sentai banget sih jar cepet jar tolongin jar jar cepet iya iya ternyata terlalu berokok-kok santeloyo jatuhnya model apaan juga makanya kalau cupu tuh ya kalau cowok gak jagoan kaya kaya kayak nih Fajar nih jangan bawa motor gede gini ya sekurin kalian mampus anjar pergi kasihan jar udah lah jar jar bagian udah jahat sama kita jar bangun laki-laki lemah ganti nih sepeda 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 cewek oh sepanya kalau selamat ya amel sekarang amel sudah menjadi staff administrasi di perusahaan saya terima kasih banyak ya mbak novi ya padahal saya cuma lulusan apa tapi bisa kerja di kantoran terima kasih banyak mbak novi makasih iya sama-sama dan selamat juga buat Fajar karena kamu sekarang sudah menjadi staff operasional dan kalian akan menjadirkan kita terima kasih ya mbak soni mbak novi terima kasih mbak novi mbak novi mbak soni mbak dinda iya dan menurut mbak amel karena mulai sekarang udah kerja di perusahaan yang sama jadi bajunya harus rapi kayak gini kan cantik iya mbak dinda makasih juga udah dibelanjain hari ini di danda nih ya Allah makasih terima kasih juga pak soni karena sudah memberikan fasilitas memberikan saya pakaian untuk bekerja di sini gak apa-apa ini sebenarnya ide aku sih karena aku tahu sebenarnya si novi suka sama si Fajar dan aku sebenarnya juga mau terima kasih sama Fajar karena aku sudah banyak mencela Fajar tapi dua bulan yang lalu padahal aku sudah punya banyak salah sama si Fajar aku sudah nyangka dia sebagai preman nyangka dia sebagai penjahat padahal ya dia sudah bantuin aku waktu kecelakaan padahal waktu itu bisa saja si Fajar ninggalin aku gitu aja tergeletak di pinggir jalan pak soni semua manusia mau preman mau perampok mau pejabat mau kiai semuanya sama sama-sama manusia harga diri manusia bukan terletak pada harta atau yang dipakainya tapi harga diri manusia terletak pada perilakunya saya memang preman Pak Soni gak usah menyangka saya bukan preman saya memang preman cuman bukan pilihan saya untuk menjadi preman ya memang ini perjalanan hidup saya saya tidak menyesali bahwa saya saya preman mantan preman tapi saya menganggap itu semua perjalanan hidup semoga aja tim kami tim kita menjadi lebih solid ya untuk mengedepankan Vano Entertainment amin sebelumnya saya mau minta maaf juga nih sama mas eh sama Pak Soni waktu itu waktu kecelakaan saya sudah menertawakan abisnya saya pikir ini Pak Soni orang jahat seminta maaf banget ya Pak udah udah gak apa-apa dan ada semoga satu lagi yang belum semoga Novi dan Fajar jadi lagi amin amin pokoknya bu kita punya misi mulai sekarang kita punya misi sepertinya sekarang apa misinya untuk mengawal Bu Novi dan Mas Fajar sampai ke Pelaminan yaudah deh daripada kita berdiri disini mending kita ke kantor ya ngobrol masalah kerjaan gimana iya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati